Guys, jadi bener gak sih kalau gelas MACD yang large Sama yang medium itu isinya sama Guys, kalau ke MACD inget ya Pesennya selalu yang ukuran medium guys Liat ini, pulukan Kita akan liat ya Penuh guys Yo, halo guys Balik lagi sama gue Dias Di Vince D. GG Oke guys, jadi hari ini gue bakal bahas Video tentang gelas MACD ini ya Yang udah viral banget di tiktok nih guys Sampai 3 juta view lebih ya Nah, jadi buat kalian semua nih yang pengen tau gimana cara bikinnya Cepetan guys, subscribe di bawah sini ya Dan jangan lupa juga untuk Pecet tombol like dan sharenya Karena setiap minggunya gue bakal bikin video total magic Yang pastinya keren banget nih guys Buat kalian semua, oke Jadi pertama-tama kita bakal liat dulu yuk Proses rekamannya kayak gimana ya Let's go Oke guys, jadi disini kita udah punya 2 gelas McDonald yang beda ukuran ya Satu ada yang large, satu ada yang medium nih Nah, disini kita juga siapin Gelas kosong guys Yang banyak ya Ingat, yang banyak Nah, jadi disini pertama-tama kita bakal tuang dulu Kita pindahin yang gelas medium ini Kedalam gelas-gelas kosong yang ada guys Jadi kita bakal kosongin dulu gelas mediumnya Sampai di habis ya Nah Nah, sekarang gelas mediumnya udah kosong nih ya Oke Terus kita bakal pindahin yang gelas large Kedalam gelas mediumnya nih Kita bakal pindahin Sampai full juga Nah, disini kan masih ada sisanya sedikit guys Kita bakal pindahin lagi ke gelas kosong guys Nah, kita bakal pindahin semuanya Gelas kosong Nah, jadi deh Segini ya Nah oke guys, persiapannya udah ready ya Sekarang kita tinggal mulai rekaman aja nih Jadi pertama-tama kita bakal nunjukin Kalo gelas yang large ini kosong ya Nah terus Selagi kita lagi ngomong-ngomong yang lain Ada orang lain bakal naro Coca Cola yang tadi di gelas bening ini Kedalam gelas yang large guys Nah Jadi dia bakal tuang Nah, kalo kalian leperin disini Tangan dia kan motong badan gua Jadi Usahakan supaya Gelas ini jangan di depan gua Tapi di samping sini guys Biar nanti kalo misalkan Oke guys Jadi Abes tragedi ya Minumannya Kayak tumpah Jadi Kita lanjut lagi aja ya Nah disini tadi yang maksud gua omongin adalah Gelas ini upayakan supaya Agak jauh dari badan lu guys Kayak gini ya Jadi ketika ada orang yang nuang Kedalam sini Nah Dia tuh gak bersinggungan dengan badan gua Jadi badan gua gak ada yang kepotong gitu guys Jadi aman ya Untuk detail lebih gampang Nah Kalo udah Kita tinggal isi aja yang dari medium ini Kedalam gelas large-nya Nah dia bakal jadi penuh guys Kedalam gelas ini udah diisi ya Oke Setelah itu kita bakal ilangin tangan orang yang tadi lagi nuang Kedalam premiere pro maupun after effect ya guys Jadi kita pindah aja ke editingnya Let's go Oke guys Jadi sekarang kita udah ada di after effect ya Nah disini file mentahannya tuh kalo tantangannya kan Jadi disini kita bakal mundurin dulu sampe tangannya ilang Terus kita duplikat aja Ctrl D Terus kita klik kanan Time dan kita freeze frame guys Nah kalo udah kita bakal kecilin dulu ukurannya Nah disini kita bakal masking guys ya Jadi masking background yang gak ada tangannya itu Nah kalo udah kita bakal Liat lagi Nah disitu tangannya muncul sedikit ya Kita bakal perbaiki maskingnya dulu Nah ini agak dikeluarin dikit Nah Sekarang maskingnya udah bener-bener ilang ya Disini kita bakal kecilin lagi saiznya Pencet Ctrl Shift D guys Buat ilanginnya ya Nah jadi kita liat lagi Jadi tangannya sekarang udah gak muncul lagi ya guys ya Gimana Nah jadi itu dia guys caranya Gimana cara pindahin gelas yang medium Kedalam gelas yang large sampe penuh ya Nah jadi sekarang kita bakal liat lagi Gimana caranya pindahin dari gelas yang large Kedalam gelas medium Dan sisa banyak banget guys Oke Let's go Nah untuk adegan keduanya Dimana kita bakal tuang balik dari gelas large Kedalam gelas medium ini Caranya sama persis guys Seperti yang pertama ya Cuman disini bedanya adalah Kalo kalian inget tadi Kita udah pindahin Isi dari gelas medium ini Kedalam gelas ya Nah gelas yang tadi itu udah diisi Kita bakal Jadi kita bakal tuang ini dari sini ke medium dulu Sampai full Nah kita bakal isi gelas yang tadi ada di medium ini Kedalam sini lagi guys Jadi dia udah keisi penuh Baru kita isi dia ke gelas-gelas yang lain ya guys Makanya nanti dia bisa jadi beberapa gelas Oke Cuman karena tadi ada tragedi yang tidak diinginkan Makanya gue gak bisa praktekin Untuk balikin lagi ke gelas medium Dan beberapa gelas lainnya Karena minumannya udah habis ya guys Udah di lantai semua Oke Eh gak deh bercanda Yang large juga banyak kok isinya Ini ya satu gelas Kita kasih gelas kedua ya Masih cukup kayaknya guys Kita ambil gelas ketiga ya Nah oke guys Jadi itu dia tutorialnya Gimana caranya supaya kedua gelas ini isinya bisa sama ya Meskipun ukurannya Jelas banget kan beda Ini jauh lebih gede ya Nah jadi bagi kalian semua nih yang suka banget sama tutorial Gimana cara bikin magic pakai editing Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya Supaya bisa makin tumbuh dan berkembang Dan bisa memberikan tutorial-tutorial layda Yang pastinya bisa jauh lebih keren lagi guys Oke Jadi sampai sini dulu videonya Sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya Salam mulus Guys Guys Kalau aku make diingat ya Pesannya selalu yang ukuran medium guys Lihat nih Full kan Kita akan lihat ya Penuh guys Eh gak deh bercanda Yang large juga banyak kok isinya Yang satu gelas Kita kasih gelas Kita kasih gelas kedua ya Masih cukup kayaknya guys Kita ambil gelas ketiga ya Satu lagi Satu lagi Banyak juga ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa